Intro Tangan-tangan takasat mata inilah yang membuat 90% manusia di dunia rela terjerumus ke dalam kehidupan kelas bawah dan menghadapi kegagalan hidup dengan mati rasa Namun, kita sendiri justru merasa tidak gagal dalam hidup Malah kita merasa sangat puas bahkan sangat bahagia Salam Sehat Sejahtera Pemirsa Setia Mata Ketiga Berikut mari kita simak cerita hari ini San Francisco 1995 Pada tahun 1995 Di ruang konferensi super besar di San Francisco Lebih dari 500 elit dunia duduk bersama dalam pertemuan rahasia yang akan mempengaruhi dunia Peserta pertemuan tersebut Antara lain Bill Gates Orang terkaya di dunia saat itu Mantan Presiden AS George Bush Senior Mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher Dan sebagainya Masing-masing dari mereka adalah tokoh yang sangat berpengaruh di dunia ini Pada saat itu Seorang pria berjalan ke podium Sementara di bawah podium Para peserta yang saling berbisik pun Seketika terdiam Mata semua orang tertuju pada pria Polandia Yang tampak dingin ini Dia adalah tokoh inti dari pertemuan ini Penasehat Keamanan Nasional AS Zbigniew Brzezinski Sejak pidatonya di konferensi tersebut Konspirasi besar kapitalisme Barat pun Telah berubah menjadi sepasang tangan tak kasat mata Yang menjangkau seluruh penjuru dunia Dan tempat pertama jangkauan tangan-tangan besar ini Adalah Tiongkok Yang sedang berkembang pesat pada saat itu Semua ini berawal pada tahun 1928 1928 Warsawa Polandia Brzezinski lahir pada 28 Maret 1928 Di Warsawa Polandia Pada saat itu Tidak ada yang menyangka Anak yang tampaknya biasa-biasa saja ini Di kemudian hari akan mengubah secerah Amerika Serikat Dan bahkan seluruh dunia Brzezinski memiliki hasrat alami Akan ilmu pengetahuan sejak kecil Melalui kecerdasan dan ketekunannya yang luar biasa Ia memperoleh gelar master dalam bidang filsafat dari Universitas Harvard Pada usia 22 tahun dan gelar dokter 3 tahun kemudian Brzezinski kemudian pindah ke Amerika Serikat Untuk mencari panggung perkembangan yang lebih luas Sesampainya di Amerika Karir Brzezinski berkembang pesat Ia beralih dari profesor di Universitas Columbia Menjadi penasehat kebijakan luar negeri Kemudian menjabat sebagai penasehat Presiden Amerika Serikat Lyndon B. Johnson Dari tahun 1966 hingga 1968 Dan juga penasehat Presiden Jimmy Carter Dari tahun 1977 sampai tahun 1981 Ini juga merupakan masa puncak dalam karirnya yang paling sukses Karena meskipun secara permukaan Posisinya adalah seorang asisten Namun dia mengendalikan kekuasaan sebenarnya di balik layar Kebijakan luar negeri Amerika Serikat saat itu Semuanya dikendalikan olehnya Saat itu Paham Marsisme sudah beredar luas Ada dua kata yang sangat mirip dalam Marx-Engels Collected Works Atau kumpulan karya Marx-Engels Yang satu mengacu pada perjuangan kelas Atau kelas struggle Yang muncul lebih dari 500 kali Dan yang lainnya mengacu pada konflik kelas Kelas konflik Yang muncul lebih dari 10 kali Tetapi justru kata-kata yang sangat jarang muncul itu Memberikan kesan yang mendalam pada Brzezinski Dan menanamkan bayangan di benaknya Pada akhir abad ke-20 Tren Globalisasi Mulai Muncul Sebagai politisi yang matang dan berpengalaman Brzezinski yang peka menyadari Bahwa hal ini akan semakin melebarkan kesenjangan Antara si kaya dan si miskin Dalam distribusi PDB dunia pada tahun 1980-an Khususnya pada tahun 1989 Sekitar 20% orang kaya di planet ini Menguasai 80% kekayaan dunia Ini adalah prinsip Pareto Yang juga dikenal sebagai aturan 80 per 20 Yang menyatakan bahwa untuk banyak kejadian Sekitar 80% daripada efeknya disebabkan oleh 20% dari penyebabnya Menurut prinsip Pareto atau aturan 80 per 20 Bahwa sekitar 80% hasil berasal dari 20% penyebab Hukum ini tidak hanya berlaku di bidang ekonomi Tetapi juga di berbagai bidang lain Seperti manajemen risiko olahraga Misalnya dalam olahraga 20% latihan dan kebiasaan seorang atlet akan mempengaruhi 80% performanya Dalam manajemen risiko 20% masalah akan menimbulkan 80% risiko Jika 20% orang kaya di dunia menguasai 80% kekayaan Berarti 80% masyarakat terpinggirkan hanya memiliki 20% kekayaan Pada saat itu Brezzezinski yang peka pun menyadari Bahwa ketika kesenjangan antara kaya dan miskin cukup besar 80% masyarakat kelas bawah akan merasa tidak puas dan memberontak Konflik kelas dan kanibalisme dalam buku Karl Marx Akan menjadi kenyataan yang akan membawa kerugian yang tidak terbayangkan bagi seluruh masyarakat Dan aturan 80 per 20 yang disebutkan di atas Secara diam-diam telah terwujud dalam distribusi PDB Dunia pada tahun 1989 Namun apakah masih akan berlaku di tahun 2024? Jawabannya sudah tidak berlaku lagi Karena kini 20% orang kaya telah menguasai 90% kekayaan Kesenjangan antara kaya dan miskin di masyarakat pun semakin lebar Namun jika memang kesenjangan kemiskinan semakin lebar Lantas, mengapa konflik kelas tidak terjadi? Kebanyakan orang masih hidup dalam tawa Karena ketika Brezinski menyadari hal ini Dia langsung membuat daftar nama tokoh-tokoh terkenal dunia Dan diundang ke San Francisco AS Jadi, muncullah pertemuan elit 500 tokoh pada tahun 1995 di atas itu Satu-satunya topik dalam pertemuan itu adalah bagaimana mengatasi masalah tersebut Tapi harap dicamkan Para elit ini bukan ingin menyelesaikan kesenjangan antara si kaya dan si miskin Serta terjadinya diferensiasi kelas Namun bagaimana membuat masyarakat yang berada di lapisan terbawah dunia Menerima kenyataan ini dengan tenang Alih-alih melawan dan membuat onar Berikut kita kembali ke pertemuan San Francisco tahun 1995 di atas Brezinski berjalan ke podium pusat konferensi Melihat sejenak kesegeliling para elit dunia yang hadir Kemudian memulai pidatonya Saudara-saudari yang terhormat Kesenjangan antara kaya dan miskin di seluruh dunia semakin lebar Fenomena ini akan berdampak serius pada stabilitas masyarakat T.D. Tainment adalah istilah yang dibuat oleh Zbigniew Brezinski Dan gabungan dari dua kata Payudara sebagai referensi untuk menyusui dan hiburan Agar orang-orang yang lebih memahami sudut pandang ini Brezinski memberikan contoh kepada para hadirin Dengan mengatakan Bahwa ada dua orang Sebut saja A dan C A adalah orang kaya generasi kedua dari keluarga berkecukupan Setelah lulus dari sekolah berkengsi Keluarganya memberinya 3 juta dolar AS Sebagai modal awal bisnisnya Kemudian dia memperoleh informasi penghasil kekayaan yang paling akurat dan mutakhir Melalui koneksi dan keluarganya Perusahaan yang ia dirikan lambat laun Mulai berjalan sesuai harapan Sebaliknya Se terlahir sebagai orang biasa seperti kita Ia putus sekolah di tengah jalan Karena tidak mampu membayar biaya kuliah Lalu bekerja sebagai pelayan di sebuah resto pizza Dengan gaji bulanan hanya cukup untuk makan sehari-hari C menjalani hidupnya hari demi hari seperti ini Seiring berjalannya waktu A dan C pun memasuki usia 40 tahun Dalam perjalanan wira usaha A Dimana meski ada untung dan rugi dalam bisnisnya Namun secara keseluruhan Modal awal 3 juta dolar ASnya Telah berlipat ganda beberapa kali Kemudian dia memutuskan untuk pensiun dini Lalu dia menyewa seorang manajer profesional Untuk mengelola perusahaannya Sementara dia Istri dan anak-anaknya Bersenang-senang setiap hari Keliling dunia hanya untuk menikmati hidup Sedangkan C Yang seusia dengannya Semakin tua dan tangan serta kakinya Mulai kurang lincah Ia kerap dicacimaki Bahkan dihina oleh atasannya Hanya karena melakukan kesalahan sepele Namun ketika teringat harus menghidupi keluarga dan anak-anaknya Mau tidak mau ia harus bertahan Tidak berani bersantai Dan terus menjalani kehidupannya yang monoton seperti itu Dan lagi pula Meski C menghabiskan seumur hidupnya juga tidak akan menghasilkan 3 juta dolar AS Bahkan generasi C berikutnya juga tidak dapat mencapai standar hidup seperti A Mengapa? Apakah karena C kurang bekerja keras? Tentu saja tidak Jam kerja C setiap hari adalah 2 kali 3 kali atau bahkan lebih banyak dari jam kerja harian A Namun seiring dengan berkembangnya perekonomian Kelas sosial menjadi semakin kokoh Orang kaya menjadi semakin kaya Sedangkan mereka yang miskin Hanya dapat bertahan hidup dengan bekerja keras membanting tulang setiap hari Bagi orang kaya Mereka memiliki kesenjangan informasi dan sumber daya Mereka akan lebih dulu mengetahui cara menghasilkan uang Sementara bagi orang awam Ketika mereka tahu cara menghasilkan uang Cara-cara ini pada dasarnya adalah ampas mereka Sudah usang Hanya tersisa uang receh Orang kaya mempunyai modal yang cukup untuk memulai bisnis baru Atau berinvestasi Atau mereka cukup menyimpan uang di bank Membeli dana abadi Bunga yang diperoleh dalam setahun Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan upah banyak kaum pekerja Pertanyaannya Jika suatu hari saya terbangun Dan mendapati dirinya Tidak dapat mengubah takbirnya meski telah bekerja keras Membanting tulang sepanjang hidupnya Apa yang sebaiknya dilakukan? Entah itu bekerja keras untuk meningkatkan diri Melompat ke lepisan kelas atas untuk mendapatkan sepotong kueh dari masyarakat kelas atas Atau mengambil cara yang lebih ekstrim dengan melakukan perlawanan Seperti menjadi pemuda pemberontak Melontarkan komentar keras terhadap orang kaya atau menggunakan tindakan untuk membalas orang-orang kaya dan masyarakat Namun apapun pilihan yang diambil Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan ancaman besar bagi masyarakat kelas atas Dan masyarakat kelas bawah seperti C ini merupakan 80% populasi dunia Pada titik ini para elit yang telah lama terdiam pun bergolak perasaannya Setitik rasa cemas pun seketika meresap ke dalam benak mereka Karena tren polarisasi antara kaya dan miskin tidak dapat dibendung Dan mereka yang berada di puncak piramida juga tidak ingin terancam Lalu bagaimana caranya mencegah orang-orang yang berada di lapisan bawah ini agar tidak bangkit Sampai disini Brezezinski meminta asistennya memutar sepenggal video Dalam video tersebut Terlihat seorang bayi menangis di dalam kamar Tangisannya yang menusuk telinga membuat hampir semua orang yang hadir mengerutkan kening Tak lama kemudian Seseorang memasukkan dot ke dalam mulut bayi tersebut Si bayi pun langsung berhenti menangis Dan mata bulat besarnya melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu Saat itu Brezezinski berkata Kita tidak mampu mengubah tren kesenjangan antara kaya dan miskin Hanya ada satu cara untuk mengatasi ketidakpuasan masyarakat kelas bawah Yaitu dengan memasukkan dot di mulut mereka Untuk mengalihkan perhatian dan membuat otak mereka mati rasa Biarkan mereka berhenti berpikir Dan menerima dengan tenang status quo Meskipun hal ini tidak dapat menyelesaikan masalah secara mendasar Tapi setidaknya Dapat memastikan tidak akan terjadi konsekuensi yang lebih serius Teori ini dikenal sebagai jebakan T.D. Tainment Ada yang terjebak di dalamnya Bagaimana imperialisme budaya Hollywood menjajah Indonesia dan dunia T.D. Tainment atau kesenangan puting adalah taktik yang sering digunakan Hollywood Untuk membuat anak muda di dunia ketagihan dan tidak bisa berpikir mandiri Selama beberapa dekade Hollywood telah mencoba menggunakan dot puting-puting Untuk mencuci otak orang-orang di negara berkembang Indonesia dan Tiongkok adalah tempat di mana Amerika Serikat harus mendominasi untuk pembentukan hegemoni budaya di Asia Apa yang diterima dan dilihat oleh rakyat kita lewat film-film Hollywood Bisa menjadi nutrisi ataupun racun What you eat becomes you Di negeri manapun Aturan 20 banding 80 seperti tersebut di atas Secara aktif berpartisipasi dalam kehidupan, pendapatan, dan konsumsi Mereka yang menentukan arah, mengontrol keadaan Di dalamnya sudah termasuk 1% Atau lebih orang-orang yang mendapatkan warisan uang dalam jumlah besar Termasuk juga orang-orang yang sebenarnya mempunyai kemampuan terbatas Tetapi masih mampu makan di restoran glamour Atau join dengan mereka yang punya duit dan kuasa mengunjungi naik spot mewah 80% sisanya adalah masa yang tidak jelas masa depannya Masa yang melihat dunia dengan pandangan buram tak jelas Mereka adalah masyarakat yang bekerja keras untuk sekedar mempertahankan kehidupan mereka dengan susah payah Mereka yang masuk kelompok ini adalah petani dan buruh tani Buruh perkebunan, nelayan Di kota, ada buruh industri, karyawan rendahan Wira swasta di kaki lima Juga termasuk dalam golongan ini Adalah mereka yang sudah tidak mendapatkan pekerjaan Dan tidak mempunyai harapan bisa mempunyai keterampilan baru Anak muda yang tidak pernah menemukan tempat kerja Orang yang terlihat utang Kehilangan tempat kerja Yang akhirnya eksistensinya hancur Berbagai macam orang yang tidak mampu lagi tahan ikut hingar-bingar kehidupan sosial Kalaupun mereka hilang juga tidak akan rugi sedikit pun Tidak akan ada gangguan berarti dalam perekonomian nasional Tidak ada fungsi-fungsi penting bagi kehidupan masyarakat yang akan terganggu Mereka yang termasuk dalam 80% ini Tentu mendapatkan masalah yang sangat besar Yakni to have lunch or be lunch Memakan atau menjadi makanan Kondisi demikian tentu sangat rawan Sewaktu-waktu bisa meledak Dan keadaan tak terkontrol Oleh karena itu harus ada alat pengamannya Maka harus ada pihak yang mengurusi mereka Jika masyarakat menginginkan sesuatu kehidupan yang berarti Utuh Maka ada yayasan-yayasan dan program integrasi Yang dibiayai oleh institusi-institusi tertentu Negara dan perusahaan-perusahaan besar Ada organisasi-organisasi dan sukarelawan Yang memberi pelayanan masyarakat di berbagai bidang Pertanian, nelayan, buruh, kaki lima, anak jalanan, dan sebagainya Pokoknya seperti pada program Atau kegiatan yang mendorong munculnya solidaritas masyarakat Termasuk solidaritas keagamaan Disamping organisasi dengan aktivitas-aktivitas olahraga Atau aktivitas keagamaan Kedaerahan dan lain-lain Poinnya adalah Mendorong jutaan orang yang tak jelas masa depannya itu Merasa dirinya mempunyai arti dan berharga Hidupnya bermakna Lebih jauh orang-orang didorong hanya akan berpikir Tentang dirinya atau karirnya sendiri Untuk itu ada yang disebut Tidiktainment Kombinasi dari entertainment dan tits Istilah ini berasal dari bahasa selang di Amerika Yang artinya payudara Disini tidak mengasosiasikan payudara ini dengan seks Tetapi lebih dikaitkan dengan air susu Yang mengelir dari tete ibu ketika menyusui Yang membuat bayinya tenang dan tertidur nyenyak Artinya campuran antara hiburan dan sandang pangannya tercukupi Sehingga membuat seluruh penduduk yang frustasi Dapat dikontrol perasaannya agar tidak meladak Tentu yang memegang peranan penting disini Adalah media masa khususnya TV Maka program-program TV misalnya Harus menghibur Mendatangkan mimpi-mimpi Apapun bentuknya Mulai dari acara yang memang dirancang untuk lawakan Atau hiburan lainnya Sampai kepada cara-cara keagamaan Harus menghibur Membuai Membangun mimpi-mimpi Yang tujuannya adalah Membuat orang menjadi tenang Dan merasa dirinya berarti Karena itu juga banyak sekali acara melibatkan partisipasi masyarakat Seperti dialog interaktif Atau SMS-SMS-an dan semacamnya Perut dan hiburan menjadi tekanan penting dalam tidik-tainment Secara sederhana Seolah-olah Brezzezinski ingin mengatakan Tidak begitu sulit untuk mengendalikan sekelompok orang Masyarakat atau bangsa Cukup mengisi perutnya tidak perlu terlalu kenyang Serta kubur duka deritanya dengan hiburan-hiburan hebat Mereka akan menikmati hidupnya cukup Dengan apa yang mereka dapatkan Dan mendapatkan dirinya sebagai bagian yang sangat berarti bagi dunia Tidak-tainment dengan demikian Adalah sebuah strategi merebut dan mempertahankan kekuasaan Yang pada saat itu Brezzezinski menunjuk pada suatu kekuasaan global Yang berdasar pada kekuasaan ekonomi Tidak-tainment sebagai sebuah strategi Ternyata sebenarnya sudah dan sedang berkembang di kelas lokal dan nasional Beberapa bidang kehidupan kita Terutama misalnya dalam dunia perpolitikan Perut dan hiburan menjadi hal paling penting dan citu Untuk memenangkan sebuah pertarungan politik Di berbagai tempat Uang atau sembako masih menjadi favorit untuk meraih kalkulasi terbesar penghitungan suara Dengan duit 50 ribu Atau gula sekilo Atau selembar sarung Dan lain-lain kreasi Seisi rumah sudah merasa sangat berarti Karena merasa telah menjadi bagian penting dari perjuangan besar seorang kandidat Bahkan ada yang rela mati Toh perut memiliki ruang amat terbatas Untuk menampung seluruh kebutuhan material makanan Tidak bisa banyak Hanya butuh dijaga agar tidak kosong Jika belum sempat Cukup dengan memberi janji-janji Namanya janji pasti manis-manis tidih Apalagi disertakan selembar isi dompet sebagai pelengkap penghibur hati Kampanye politik hampir tidak pernah lepas dari kehadiran bintang-bintang hiburan Entertainment Dari kelas lokal hingga nasional Bahkan hingga kegoyang erotis yang sama sekali Tidak punya hubungan dengan visi kebangsaan dan kenegaraan Dapat dibayangkan Jika raja-raja pemegang kendali kanal entertainment Juga ikut ambil bagian dalam kancah perpolitikan Baik langsung atau tidak Rasanya tidak kesulitan menginjeksi ruang bawah sadar Dengan tidih-tainment Paling sederhana di kampung yang paling pelosok pula Kampanye keliling dilakukan dengan mengikutkan mobil besar Yang didesain menjadi panggung hiburan elected non-stop Masyarakat tak pernah tahu bahkan dari kandidat dukungannya sekalipun Soal apa gagasan, konsep, komitmen, implementasi, pengawasan, dan lain sebagainya Pertanyaannya Dengan kondisi negara kita yang sedang menikmati tidih-tainment global Dan di saat yang sama para elitnya juga melakukan tidih-tainment terhadap masyarakatnya sendiri Lalu bagaimana kita bisa berbicara tentang keberdayaan masyarakat kita Di tengah masyarakat global Kita mungkin akan terus menjadi masyarakat penetek Sambil dielus-elus bobokan dengan hiburan-hiburan dunia Paling tidak, dengan menggunakan baju kawas Chelsea, Metallica, nonton barang live di media Nonton dan ikut perkembangan informasi universe, dan lain sebagainya Seorang telah merasa menjadi bagian berarti dari dunia Inilah model dunia yang kita tempati sekarang ini Sebuah dunia 20 banding 80 Sebuah masyarakat dengan seperlima tertarik ke atas dan sisanya Mereka yang tidak diberi tempat, dijinakan dengan tidih-tainment Konon ini terancang Di beberapa tempat, alat pengaman itu tampak masih berfungsi dengan baik Tetapi di Tunisia dan Mesir, sudah jebol Pemilihan legislatif pusat hingga daerah Serta pemilihan eksekutif sebentar lagi akan berlangsung Apakah kita ingin menjadi masyarakat penetek? Semua tergantung partai politik Semoga parpol tidak mengusung politikus tidih-tainment Menetek punya waktu tertentu Dan sang induk sangat paham kapan saatnya Sebenarnya sudah menjadi kodrat manusia untuk mendapatkan kehidupan bahagia Namun di saat yang sama Kita juga harus selalu menjaga kemampuan berpikir mandiri Semoga kita bisa menjadi orang yang mengendalikan keinginan kita Dan tidak dikendalikan oleh hasrat Sekian dan terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya